Malaysia dan Indonesia itu bersaudara dan senusantara. Kita hanya dibezakan oleh peta geografi yang kita lihat di dalam kertas itu, guys. Tapi apakah sejarah nusantara ini sebenarnya? Jom kita semak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani. Pada kalian yang sudah sudi bertandang ke channel ini, guys, saya mengucapkan terima kasih. Dan saya mendoakan kalian semoga dimurahkan rezeki, diberikan kalian kesehatan dan juga setiap sukses kalian dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Oke, guys, insyaAllah pada hari ini kita sambung di channel Zainal Abidin Tahir. Di mana beliau mengulas atau mengomentar terkait dengan sejarah Kepulauan Nusantara ini di Indonesia. Oke, tanpa berbahasa-bahasa, guys, hari ini kita terus saja melihat channel ini sebab ini agak panjang sedikit, ya. Kita perlukan sedikit masa untuk meneliti, memahami apa yang diperkatakan oleh Pakcik Zainal Abidin Tahir ini. Oke, kepala yang baru ketemu channel Zainal Abidin Tahir, bolehlah subscribe, like, share dan komen. Dengan judulnya, guys, ialah Indonesia Kepulauan Nusantara. Oke, jom kita saksikan dan semak video ini, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikit pencerahan, lah. Pencerahan ni agak mahal, lah. Sebab ada orang sibuk dengan pekerjaan, tak ada masa, nampak apa-apa, kan. Kadang-kadang kita tentang berita ni. Wah, pencerahan ni agak mahal. Mungkin banyak yang ingin disampaikan Pakcik Zainal. Oke, kita semak, guys. Kita tak buat apa-apa ambil tahu, lah. Cuma dengar-dengar. Lepas tu kita buat rumusan, lah. Jadi, benda ni memerlukan sikit ruangan masa, lah. Kita kena ruangkan masa, ruangkan masa untuk kita menikmati video-video yang ada dalam YouTube, lah. Jadi, sejak tahun 2000, solo dulu YouTube dia ada, dah mula ada, kan. Tapi, masa tu, dia slow, sangat-sangat slow, lah. Tapi, tak pernah kita sabar masa tu, lah. Buat apa, kita load, kan. Lagi kita load, kita tengok, kan. Tapi, sekarang, dengan kegiatan Pakcik, kan. Jadi, tak perlulah kita nak menunggu lama, kan. Jadi, daripada informasi daripada YouTube ni, sangat berharga. Banyak dedahan-dedahan yang dibagi. Dan banyakkan dedahan tu memang benar. Dia orang dah buat cerita lama dah. Lama-lama kita mengalaminya, kita melaluinya. Misal kata, pada tahun 2015 dulu, dia orang dah heboh. Pasal vaksinasi. Vaksinasi yang dia akan lakukan, kena... Pakcik Zainal ni, guys. Saya belum lagi dapat biodatanya secara jelas, ya. Apa pekerjaannya, latar belakangnya, dan di mana dia. Cuma, saya baru melihat video beliau ni secara logiknya, banyak yang dia ketahui terkait dengan Indonesia ni. Okey? Jadi, perlulah kita kena ada virus ni baru, Corona. Jadi, manusia harus divaksinasi, ya. Dan benar-benar terjadi, ya. Benar-benar terjadi. Benda tu saya selalu juga bersembang dengan kawan, kan. Tapi orang, benda tak berlaku, kan. Orang tak kaya, lah. Jadi, akhirnya kena juga vaksinasi, ya. Dan dah kita lalui 2 tahun lebih, lah. Jadi, masing-masing dah vaksin, lah. Banyak, kebanyakan dah vaksin. Adalah gulungan-gulungan yang tak perlu li, kan. Dia pun buat tak tahu, ya. Tapi tak apa. Dia orang ni duduk tak berbau dengan masyarakat. Jadi, tentang persepsi yang dibina oleh media arus perdana, kan. Media arus perdana ni, dia membina persepsi tentang apa yang dia ada sampaikan, lah. Dia pun binakan persepsi tu sampai kita salah persepsi. Paling kita salah persepsi adalah Indonesia. Selalu kita cerita tentang Indonesia, kita cerita pasal Pulau Jawa, orang Jawa. Dia ada orang Sunda. Dia ada orang Bali. Dia ada orang Madura. Orang Madura kita tahulah sebab dia banyak melantau sini, kan. Lepas tu ada orang Lampung. Orang Palembang. Orang Jambi. Orang Riau. Orang Bangkulu. Orang Pulau Bangkutung. Orang duit tu, ya. Orang Sumatera Utara. Orang Aceh. Orang Sumatera Barat. Yang tu orang Minang lah. Kita biasa, kan. Orang Minang. Banyak yang melantau sini, kan. Meniaga laur-laur, laur-laur-laur-laur-laur-laur-laur-laur-laur-laur-laur-laur-laur-laur-laur-laur-laur-laur-laur-laur. Dekat sini. Sebab dia orang datang ke sini. Sandil-sandil. Dekat atusan tahun, lah. Daman Kerajaan Maga, dia orang datang ke sini. Jadi, itu yang kita tahu, lah. Lepas tu, di Pulau Jawa ada Banten Banten itu di Jawa Barat lepas itu ada Jawa Barat orang Sunda orang Sunda dia merupakan orang yang kedua paling ramai di Indonesia dianggarkan lebih kurang 40 juta orang Sunda lepas itu orang Jawa orang tahulah Jawa Jawa dia selain dari Pulau Jawa dia memperantau dia banyak mengantau di seluruh pelosok Indonesia itu dia ada dia orang tahulah cik makan kan dia orang ni rajin jadi mana-mana daerah yang ditumpukan oleh orang Jawa ni maju daerah tu contoh di Sumatera Utara lah dia orang ada di kawasan Medan banyak-banyak dia orang penjuta-juta lepas itu dia ada di Pulau Riau dia berbau dengan orang Melayu di Pulau Riau dan juga di Kepulau Riau dia orang pun ada apalagi di Jambi pun dia orang ada di Sumatera Selatan di Bengkulu di Sumatera Selatan di Lampung di Bintung semua tahu semua tahu lah itu selalunya kita tahu lah lepas itu Bali Bali memang siapa tak tahu tak salah yang Bali semua tahu lepas itu Lombok Lombok ni dia masuk dalam Nusa Tenggara Barat Lombok dengan Sumbawa Lombok kita tahu kan sebab banyak orang Lombok di sini tapi Sumbawa jarang kita tahu Sumbawa ni pun kulit ni cerah macam orang Lombok je tak itu ada ibu kota dia Bima dipercaya kerajaan Bima ni ada perbahoran dengan orang Minangkabau dengan orang Melayu lah dulu-dulul lah lama dah beratusan tahun dulu jadi orang Bima di apa ni di manusia Tenggara Barat bersebelahan dengan Lombok lepas itu ada pulau Sumbawa pulau Sumbawa ni orang kata cantik memang cantik siapa-siapa yang pernah pergi dia kata memang cantik pulau tu memang cantik dia ni macam semi desert lah semi desert banyak kawasan-kawasan kering mungkin Pakcik Zainal ni ada keturunan Indonesia mungkin guys ya sebab hampir semua yang dia sebut tuh berada dalam minda fikirannya berarti dia mungkin ada kaitan lah dengan Indonesia mungkin ada keluarga marah di situ lepas itu Nusa Tenggara Timur segeri daripada pulau Flores pulau Flores diawali dengan Labuan Baju Labuan Baju tu dia kata salah satu tempat yang bercakap dia dekat dengan pulau Komodo lepas itu di tengahnya berjawah berjawah Endlay Endlay di ujungnya di ujungnya Larantuka jadi cerita menarik lah tentang Larantuka ni kan pernah dulu masa Portugis kalah dengan Belanda kan Portugis kalah dengan Belanda dan Belanda ni jahat Belanda ni memang dikerjakan orang Portugis lagi diorang orang Melayu lagi dia tak mesti ditakbi oleh Belanda di Melaka tu pada tahun 1641 Melaka jatuh ke Belanda diorang lagi satu tempat diorang tuju adalah Larantuka beratus-ratus orang Larantuka pulau pulau Alu Alu lepas bawa ke Maluku Tenggara ada Kupang bahasa Melayu bahasa Melayu Kupang tapi tak sama lah kan dia panggil bahasa Melayu Kupang dia bahsikan diri dia kalau lelaki tu nyong kalau kita ni beta jadi adalah orang Alu orang Larantuka dia ada bahasa yang kita boleh faham lah dia bahasa Melayu Pasar lepas masuk lah kan apa ni Maluku Tenggara Pulau Zamzana Saum Laki Saum Laki lepas tu kita pergi ke Maluku Tenggara dimulakan dengan Pulau Aru lepas tu eh Pulau Aru masih dalam Maluku Tenggara lah lepas tu Pulau Bandar Nera Pulau Bandar Nera ni ada sekarang Bandar Nera Bandar Nera ni dia satu kepulauan yang dimana buah pala berasal buah pala berasal di kepulauan bandar dan di negi dia kota Bandar Nera ada satu pulau dia panggil pulau itu saya sudah lupa nanti saya masukkan dalam deskripsi lah pulau tu adalah jajan Inggris pertama di dunia boleh kan jajan Inggris pertama di dunia itu pulau pulau apa namanya nanti saya masukkan pulau ran jadi pulau tu pun mengeluarkan cengkir ni nak ikut cerita pulau bandar pulau bandar ni yang mana pemimpin pulau tu untuk pengulu dia orang panggil orang kaya orang kaya ada berapa puluh orang kaya kan dia orang ni ketua orang Melayu kan sebenarnya ketua orang Melayu tapi bila saya cakap Melayu jangan sekali-kali kata-kata Melayu semenanjung ni Melayu ni besar Melayu di selat Melaka kita cuma berkuasa 100 lebih tahun sedangkan sejarah ni sejarah ni bergantung-gantung tahun cuma kita di Melaka 100 lebih kurang 110 tahun itulah sejarah Melaka 110 tahun memanglah pergi ke bandar untuk berdagang dan selebih tu dikuasai oleh Sriwijaya yang berpusat di Sumatera kan lepas tu lepas Melaka kalah kita tubuhkan Johor Riau jadi Johor Riau tu sebagian Indonesia sebagian Malaysia selabuhan ni Pulau Bentan selabuhan ni Pulau Bentan jadi mana kalau kata orang Melayu yang yang menguasai buah pala di apa di Pulau Bentan sejarah rujukan dari sejarawan Indonesia Bapak Ridwan Saidi di vlog macam idealist oh ini ya rujukannya nanti kita lihat channel ini vlog macam idealist ok Kepulauan Pulau Bandar di Bandar Neira Bandar Neira tu ibu kota dia jadi di situ orang-orang ni ada ada pencampuran dengan orang Melayu orang Cina macam-macam lah orang berdagang kan orang Jawa pun ada pembaharan jadi terbentuk lah masyarakat bandar yang berbahasa Melayu Pasar Melayu Pasar ada Maluku Maluku Tengah iaitu Pulau Ambon Pulau Seram Pulau Perbawaan Ambon Pulau Perbawaan Ambon Kereholi Melayu pulau tu agak besar pulau tu ada yang sebesar negeri Johor macam Pulau Buru besar 18,000 kilometer persegi pulau seram pun lebih kurang 18,000 ke 19,000 kilometer persegi lepas tu kita ada Pulau Ambon di situ tipu negeri dia tipu negeri Maluku tengah ni adalah Ambon jadi Ambon tu pengeluar cengkih dan di utaranya adalah Maluku utara pengeluar cengkih ya Ambon pengeluar cengkih terdapat Pulau Ternate Pulau Tidore Jaiholo di Halmahera dan Pulau Bacan ni semua orang-orang ni gunakan bahasa Melayu Pasar lah ada bahasa ni sebab ada pembaharan orang Melayu di sana berdagang cengkih ya lama tu sekali saya ingatkan kalau kata Melayu jangan kata kita kita hanya 110 tahunnya Melaka tu 110 tahunnya selebih tu Indonesia itu yang selalunya kita bila kata-kata Melayu kita bukan Melayu mana orang Palemba pun Melayu orang Jambi pun Melayu orang Kalimantan Barat pun Melayu orang Kalimantan Selatan pun ada sebagiannya Melayu apa lagi Kalimantan Timur Melayu tu orang Kutai Kutai Kertanagara orang Balungan orang Kota Bontang apa namanya tempat jadi itu yang salah persepsi orang kita bergaduh bersatu lah sebab kita tak tahu sejarah Melayu di Semenanjung ni zaman dia pendek 110 tahun jadi perdagangan rempah ratus tu 1000 lebih tahun jadi itulah majoriti tempat tu sekarang dah berada di Indonesia jadi orang Melayu yang berdagang dua-dua termasuklah orang Patani orang Brunei orang Sabah Sarawak orang Kalimantan kan jadi itulah cerita dia tentang rempah-rempah yang membawa bahasa Melayu sampai ke sana dan di Sulawesi Sulawesi Selatan yang tu Makassar ada Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara yang tu kendari dia punya ibu kota dia kendari lepas tu Sulawesi Tengah Palu yang ada rumpur bumi itu kan itu Palu itu Sulawesi Tengah Tengah lepas tu Gorong Talu Gorong Talu di dia bentuk dia macam 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 sotong kan macam sotong macam stabil jadi dia bengkok ke atas itu hujung ke hujung tu hampir 1000 kilometer daripada Sulawesi Tengah sampai ke hujung Manado 24 jam berjalanan bukan dekat jadi Gorong Talu dan hujungnya Manado Manado ni Sulawesi Utara lepas tu ada Pulau Senggehi di lepas pantai tu pun banyak orang pemula cengkih tu jadi kerana Indonesia terluas itu belum masuk belum masuk di Kalimantan ada Kalimantan Utara ada Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan lepas tu Kalimantan Barat besar Indonesia besar jadi kita jangan menganggap Indonesia terjauh kita selalu kata Indonesia terjauh sebab dia banyak mengantar sini kita ingatkan dia saja kita tak ingatkan ada orang Tarun Teraja ada orang Korontalu ada orang Manado orang orang-orang sebelah timur ni dia orang kebanyakan cengkih harga dia tinggi cengkih cengkih dengan bawah pala jadi dia orang hidup ni agak selesa dia berkebun dia cukup ada banyak keluarkan kelapa kopra kalau kopra harga tinggi buat apa dia nak mengantau dia orang masing-masing kebun banyak jadi sama tahun Kalimantan Kalimantan pun tanah luas kebun sawit besar dia orang kebanyakan pemilik tanah dan dia orang agak hidup selesa dia orang tak mengantau itu sebab jarak kita tengah orang daripada Samarinda orang daripada Bali Papan orang daripada banyak masin kecuali orang banyak yang dulu mengantau sini kan orang daripada Pontianak Amampawak orang daripada Tanjung Pura orang yang berketapang dia orang tak mengantau di sini jadi kita tak tahu jadi kalau kita mengenalkan dia orang marak lah orang-orang sebelah timur sana dia orang hidup selesa bukan susah dia orang sana pun tanah luas cengkih harga tinggi jadi yang datang sini itu memanglah pendapatan dia rendah jadi kita jangan nak anggapkan orang Indonesia itu semua pendapatan rendah ramai yang kaya-kaya Indonesia itu negara besar 275 juta 20% high middle class high middle class awak bayangkan kalau dah 20% apa middle class 55 juta hampir dua kali ganda 22 Malaysia jadi persepsi dia harus kita ubah jangan kita fikir apa yang media beritahu kita media dia orang dipunyai orang besar dia orang itu menjaga kita berbalah penyagaan dia bertambah laris dia jual macam-macam produk beribu-ribu jenis produk dia orang jual termasuklah perbankan termasuklah insurans berkapalan dia orang ni modal besar macam-macam dia ada session TV boleh pegang untuk bisnes kau pegang TV kau boleh jual produk kau itu itulah kita kena punya persepsi yang sebenarnya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Ok guys sejujurnya saya belum berapa mengenali pakcik ni guys pakcik Zainal Abidin Tahir tetapi dari segi penyampaiannya dari segi faktanya dari segi pengetahuannya ini dia ni seorang yang luar biasa dia mengetahui hampir ke seluruh kepulauan di Indonesia dengan kebudayaannya dengan suku bangsanya dengan jarak-jarak setiap kepulauan itu besar kepulauan itu populasi penduduknya itu yang membuat saya kagum dengan pakcik Zainal ni guys tetapi dari segi latar belakangnya memang saya belum ketahui secara detail gimana dia belajar semua sejarah ini dan saya beranggapan juga dia ni mungkin mempunyai saudara marah di Indonesia berkeluarga dengan ramai orang warga negara Indonesia ataupun dia mempunyai kawan-kawan teman-teman yang ramai di Indonesia terkait dengan sejarah ini mungkin mereka ada membuat belajar ataupun pengetahuan itu dikongsikan sesama mereka tetapi dari segi penyampaian apa yang disampaikan itu kemungkinan besar kemungkinan besar orang Indonesia masyarakat Indonesia sendiri ada yang tidak tahu apa yang daerah-daerah ataupun nama-nama tempat yang dia bagitahu kemungkinan lah sebab banyak tempat jaraknya luasnya setiap tanaman pertaniannya itu diketahui oleh Pakcik Zainal jadi kemungkinan ada warga negara Indonesia sendiri yang belum mengetahui secara detail seperti Pakcik Zainal jadi itu guys kita perlu persepsi itu perlu diubah sama ada di Malaysia ataupun di Indonesia persepsi itu perlu kita berbetulkan daripada segi sejarah ini kita perlu tafsirkan walaupun sekarang ini media sosial ini berperanan besar menyampaikan sesuatu berita tetapi dari segi inti yang disampaikan oleh Pakcik Zainal ini kita perlu tafsirkan setiap media yang disampaikan media itu secara neutral dan secara perspektif yang betul jangan kita ambil bulat-bulat intinya begitu kita perlu tafsir dengan lebih teliti sejarahnya itu sebab karena apa guys apa yang disampaikan oleh media itu tidak semestinya betul seratus peratus sebab yang dibagitahu Pakcik Zainal ini tadi media itu juga di dikontrol dikontrol oleh satu orang individu yang menguasai media Malaysia dan juga media Indonesia jadi itu yang disebarluaskan tetapi fakta yang disebarluaskan itu bukan sejarah yang betul benar itulah kita perlu ambil sama-sama pengetahuan yang disampaikan oleh Pakcik Zainal ini setiap media yang memberi maklumat itu kita tafsir secara baik supaya kita tidak keliru supaya kita tidak salah pentafsiran supaya kita tidak saling memprovokasi yang menyebabkan pergaduhan perlagaan berlaku di antara Malaysia dan Indonesia sebab media ini yang dia tahu untung kita-kita bergaduh dia yang untung sebab media dia laku dibaca ditonton jadi begitu guys jadi saya juga sebagai warga Malaysia berterima kasih kepada warga Indonesia yang mana warga Indonesia masyarakatnya yang baik hati yang positif-positif menerima setiap apa yang disampaikan oleh kami sebagai konten creator ataupun reaksin setiap video-video ini untuk kami komentar dan ulas ini secara positif kalau seandainya ada yang negatif itu guys kita abaikan kita ambil yang mana positif yang boleh mengiratkan silaturahim kita yang boleh mengiratkan persaudaraan kita bak kata Pakcik Zainal ini tadi jangan kita diperangperandakan oleh media-media yang kita tidak tahu fakta dan sejarah itu betul atau tidak jadi saya ingat guys sampai di situ saja ulasan ataupun komentar saya pada hari ini pendapat pribadi saya sendiri saya selut dan terima kasih kepada Pakcik Zainal banyak memberi info-info yang terkait dengan Indonesia sejarah dan fakta bagaimana walaupun saya pun masih lagi sebenarnya mencari pentafsiran sebenar sejarah-sejarah itu tetapi dari segi yang dikatakan oleh Pakcik Zainal itu sedikit sebanyak saya dapat menggambarkan bahwa negara Indonesia ini sebenarnya yang banyak menguasai adat budaya suku kaum dan sebagainya barulah dia datang ke Malaysia itu sendiri jadi guys sampai disitu saja video pada hari ini jika kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri bolehlah komentar di ruang kolom di bawah untuk kita berbagi info daripada kalian juga oke sampai berjumpa lagi salam silaturahmi salam persaudaraan salam perdamaian assalamualaikum bye bye selamat menikmati